Rapat paripurna DPR ke-26, pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023 yang digelar selasa kemarin hanya dihadiri segelintir anggota. Alasan sedikitnya anggota yang hadir disebabkan rapat paripurna DPR saat ini masih menerapkan protokol kesehatan. Rapat paripurna yang digelar selasa kemarin hanya dihadiri secara fisik oleh 40 orang anggota DPR. Wakil Ketua DPR Lodewik Paulus menyatakan sebanyak 62 anggota dewan mengikuti rapat paripurna secara daring, sedangkan 62 anggota dewan lainnya sudah izin tidak hadir. Padahal pemerintah sudah mencabut banyak aturan pembatasan mobilitas warga sejak awal tahun lalu. Terbaru, pemerintah Indonesia telah mencabut kebijakan wajib menggunakan masker di tempat umum yang sebelumnya harus dilakukan oleh masyarakat. Terima kasih.